Yo guys, kembali bersama gue Yan Allen guys, masih di game Tri Kingdom Hero Legendaris ya guys ya Nah, seperti biasa guys, sebelum videonya dimulai, gue minta tolong untuk subscribe sama komen ya guys Biar gue makin semangat bikin videonya dan lo orang gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini guys Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang adek kakak nih guys ya Yang lebih efektif, yang lebih bagus tuh yang mana gitu guys ya Ini iya, nah, antara si Zuge Liang sama si Zuge Jin nih guys, yang hero yang baru bener-bener nongol hari ini guys ya Kita mulai dulu dari kakaknya nih guys ya, si Zuge Liang nih yang kita udah tau Dia memang bener-bener hero support, GR juga guys ya Nah, skillnya dia ini lebih ke arah universal guys ya Jadi, meningkatkan adek hero, gak bukan yang negara gitu guys ya Adek hero temen, defense, pokerage, bener-bener dia tuh buffer banget Terus juga anti stun anti silence, tapi untuk diri sendiri doang nih Yang ini mengurangi rage musuh intinya, sama yang ini Mengurangi attack musuh, defense musuh, sama mengurangi rage Yang musuh tipenya skill ya guys ya, tipe skill Sedangkan kalau adeknya itu guys, ini lebih ke arah negara ya guys ya Jadi, kita lihat dulu dari skill ulti yang terakhirnya nih, pasifnya itu, meningkatkan anti silence hero wu temen Jadi, semua hero wu temen kita nih kalau di line up, naik 6%, damage reflectionnya sebesar 3% guys Jadi ini lumayan banget ya, kalau lu gabungin sama si Sun Wan guys ya Nah ini makin dinaikin juga levelnya kan pasti lebih naik lagi guys ya, damage reflection sama anti silencenya seharusnya guys ya Nah lalu di skill pasif yang ke duanya juga ada ketika musuh hero dari pihak manapun antar musuh atau kita terbunuh nih Nah dia langsung otomatis meningkatin damage reduction buat dirinya dia sendiri 40% Tapi gak bisa di stack, juga cuma 1 ronde ya guys ya Sama attack sama defense sebesar 5% untuk diri dia sendiri juga Terus yang first aid ini, 45% change, memberikan 160% damage pada target dan meningkatkan damage reduction sebesar 35% untuk temen Yang HPnya paling rendah, jadi untuk bikin HP temen kita yang paling rendah tuh survive lah intinya guys ya Nah ultinya itu, nah kalau si Zuglyang itu kan tadi memberikan damage ke semua musuh guys Nah kalau dia ini cuma memberikan damage ke musuh yang di baris depan doang, jadi 3 di baris depan doang Dan mengurangi attack musuhnya sebesar 15% selama 2 ronde Terus juga ngurangin 100 rage untuk musuh dalam lajur yang sama Jadi depan atau belakangnya gitu guys ya kurang 100 rage Sama meningkatkan attack hero di baris depan sebesar 15% selama 2 ronde Dan memulihkan 100 rage untuk hero di lajur yang sama Jadi intinya musuh kena baris depan semua Amal yang lajur belakangnya tuh kena kurang rage ya guys ya amat Ya bentar kurang rage Nah dan meningkatkan attack hero yang temen kita nih yang di line up kita Baris depan 15% Di buff, musuh di buff kita di buff Sama yang memulihkan 100 rage untuk hero di lajur yang sama seperti dia nih guys ya Jadi kalau menurut gue overall sih Selama lu bener-bener pakenya hero-nya wuhu semua ya guys ya Satu negara wuhu semua gitu ya Ya better pake si Zugejin Tapi kalau line up lu masih kayak gue gini nih yang nyampur-nyampur Wei, Sun, Su gini ya jauh lebih bagus ya pake si Zuge Liang Karena dia lebih universal ya guys ya Pokoknya semua daftar gitu guys Oke itu perbandingan antara adek kakaknya tuh guys ya Zuge Liang sama Zugejin ya guys ya Terus juga di season update yang kali ini tuh kita kedatengan ini guys Kedatengan 2 kuda GR baru guys ya Nah GR barunya tuh si namanya Redhair sama si Hexmark Nah ini gue lupa nih kalau di sejarahnya ini Redhair nih entah punya si Guadu Apa entah punya si Macau apa entah punya si Lubu gitu Gue lupa deh Redhair pokoknya ini namanya ini cukup terkenal ya Nama kuda ini guys ya Nah ini skillnya dia nih hero dia tipikal GR Naikin Fury Meningkatkan crit sebesar 20% untuk diri sendiri Jadi makin nanti levelnya gede Ningkatin critnya makin gede intinya guys ya Nah yang kedua itu ada si Hexmark guys Hexmark itu skillnya namanya Savior Setelah diserang dia ngurangin rage musuh baris depan sebesar 30% Jadi semua musuh rage baris depan ini kurang 30% nih guys ya Dan hanya bisa diaktifin 1 kali pada setiap ronde Jadi ini intinya Hexmark ini buat ngurangin rage musuh Sedangkan yang ini buat ningkatin critical Nah Redhair ini paling cocok dipakai ke siapa sih Kalau menurut opini gue nih guys ya Itu paling cocok dipakai ke hero juga yang ada criticalnya Seperti si Zhang Liu ini guys nih Semakin tinggi HPnya dia kan criticalnya naik nih Nah nanti ditambah itu ya jadi lebih GG gitu guys ya Lebih GG criticalnya naik Gue gak tau sih perhitungan critical itu 2 kali lipatnya attack damage seperti biasa Atau 1,5 kali atau berapa gue gak tau Ya mungkin kalau luarang tau lu bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya Lalu kalau untuk yang ngurangin rage ya Untuk bisa siapa aja sih Yang intinya kan untuk ngurangin rage gitu ya guys ya Lalu kemarin itu gue dapet ini guys Gue dapet kuda ya iseng-iseng gaca Itu yang gratisan dapet si Tiger Nah menurut gue dari semua kuda SSR yang disini guys ya Yang bagus ya Disini ada si Pyroblast Ada si yang lain-lain ini ya Nah kalau yang SSR terbagus itu menurut gue itu namanya si Tiger nih Baru gue baca kenapa Skillnya dia tuh GG guys Jadi serangan normal memiliki 20% kesempatan untuk stun target selama 2 ronde Ini sih stun itu tuh guna banget guys ya Itu bener guna banget Lebih guna daripada silence Karena bener-bener musuhnya gak bisa gerak gak bisa ngapa-ngapain ya Jadi ini bagus banget sih guys ya Tiger nih bagus banget Lalu yang ada lagi satu lagi Itu juga Ini guys sebentar Nah meningkatkan kesempatan skill stun juga sebesar 5% Ini juga bagus ya Dan ini cocoknya itu untuk Hero yang kalau gebuk normalnya itu stun Nah kalau gue liat sih disini tuh masih namanya sih Cowren guys ya tuh stun 30% Jadi kalau lu pakein kuda yang tadi Dia akan naik ininya guys ya Jadi kemungkinan gebuk musuhnya tuh stunnya lebih gede Nah kalau di Kalau di kuda yang SR itu tadi gue juga nemu guys ya Ada yang bagus Khususnya untuk Hero way guys Nah si Flash nih Meningkatkan defense hero way teman sebesar 5% Jadi semua hero way teman lu nih kena nih dapet ini nih Jadi ini Walaupun di grade-nya SR tapi Ya kalau lu bener-bener full way ya Itu bagus banget Dan di meta sekarang memang yang paling bagus kan Udah jelas guys ya Si yang rusak meta nih ya Si Chowpy ini bener-bener Kalau Dengan adanya Chowpy ini Sultan Ya Lu perangin Berame-rame pun Rally rame-rame pun Ya tetep Tetep aja sekali di Emperor Order full lagi HP-nya kan Jadi Ini bener-bener Bener-bener hero yang paling OP dia lah guys ya Dan mungkin nanti Kedatengan sama si pemimpinnya Su nih guys Namanya si Liu Bei Nah ini juga oke nih Ini juga oke sih guys ya Tuh dia bisa Pasifnya dia juga Attacknya dia tuh ngeheal Tuh bisa ngeheal HP yang terendah diheal sama dia guys Nah itu juga bagus sih Tapi Dia lebih ke arah negara Jadi kalau lu mau main pakai Liu Bei Kalau bisa Su semua gitu lu pake ini Line up lu ya Terus dia juga bisa Unyielding Tingkatin hero kalau dia mati Mulihin rage-nya Jadi abis mati Bangkit bisa langsung ulti Jadi cukup OP ya guys ya Ini ya Gak se-OP Sugejin Nah lalu di Toko nih guys Gue baru lihat ya Kalau misalnya kan kayak di line up gue nih Gue mau full way ya guys Kayaknya ya Karena ini kayaknya gue ganti nih Karena Gak dapet-dapet dupe-nya Jadi gak bisa up juga Dan menurut gue kurang efektif Kalau masih di kuning ini Kalau si copy kan memang Mau gak mau kita tetap pakai Karena memang guna banget guys ya Emperor order-nya ya Jadi itu akan kemungkinan Gue ganti dan gue ganti Sama si Zhang Liao nih guys Jadi gue mau banyakin way Nanti juga mungkin Ini lubu Mungkin akan gue ganti juga Kedepannya gue masih belum tau juga sih guys ya Sama bener-bener full way dulu gitu guys Karena gue kemarin dapet Jiahoudun 4 kali Jadi bisa Bisa di upgrade nih guys ya Jiahoudunnya nih Way Jiahoudun gue tuh Udah sama-sama figuranya tuh guys Jadi mungkin Kemungkinan besar Kan gue up Si Xiaodun Lalu disini kita ada toko Bisa beli si Si Mai nih guys Bisa ngerinding si Mai Nah mungkin juga nanti Kedepannya kalau misalnya Zuge Liangnya mungkin Mungkin akan gue ganti si Si Mai Kalau si Mai ini udah kuat Karena menurut gue Lumayan oke ya guys ya Di toleran ini nih Tingkatin damage Shiroe dari pihak sendiri Sebesar segini Kalau dinaikin kan Pasti damage-nya nambah juga nih guys Jadi mau full way Dan meningkatkan damage 1,8% Untuk Zhang Chun Hua Dari pihak sendiri Nah ini gue cari-cari nih Zhang Chun Hua Gue masih belum temu Nah kalau lo orang ketau Bisa bantu gue untuk Tulis di kolom komentar ya guys ya Oke deh guys Itu dulu aja Video kali ini guys ya Informasinya Pokoknya kalau Hal-hal tadi yang gue gak tau Dan lo orang tau Bisa bantu gue untuk Tulis di kolom komentar aja guys ya Kalau mau nanya-nanya Juga bisa langsung DM Di Instagram gue Oke deh guys Thank you for watching And see you to the next video Bye 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 Terima kasih.